Selamat pagi teman-teman jalan, saya sudah di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba penyeberangan di sini teman-teman. Katanya sih atau yang saya ketahui dari beberapa sumber untuk menuju balik kapan dari Kabupaten ini ada beberapa transportasi di antaranya pelabuhan penyeberangan ini dengan kapal feri dan dengan kapal kelotok dan dengan speedboot. Kali ini saya akan mencoba dengan pelabuhan penyeberangan penajam dengan kapal feri. Oke, langsung saja kita coba. Jadi ini suasana pelabuhan penajam, kalau tadi saya baca itu untuk penumpang perjalan kaki 13 ribu ya. Nah katanya sih loket untuk perjalan kaki di sebelah sana, langsung saja kita menuju ke sana teman-teman. Nah mungkin, mungkin loketnya di sebelah sini nih, yang ada tulisan loket motor itu kali ya. Oh ya betul, ini loket penumpang dan supeda motor. Oke guys, ini kita masuk katanya sebelah kanan berarti dermaga 1 ini. Oh ya betul, ini dermaga 1, ya ini untuk pertamakannya saya melewati penyeberangan ini teman-teman. Nah ini dermaga untuk kapal kelotok dan speedboot. Nanti kapan-kapan kita coba deh. Itu nama kapalnya KMP Pocamuale. Bener gak sih ini? Wah itu kapalnya tanamannya banyak banget teman-teman. Seperti penghijauan. KMP Pocamuale. Kita langsung naik aja. Biasa ya untuk penyeberangan pendek ini hanya satu deck saja. Oke kita sudah diberada di atas kapal. Jadi decknya biasa ya cuma satu. Untuk jarak-jarak pendek seperti ini. Ini suasana ruang penumpangnya. Ini milik SDP sih. KMP Pocamuale. Di sini ada kantin tentunya. Dan kursi-kursi ruang penumpang. Ini dia dermaga satu. Nah di sini itu kesibukan speedboot ya. Sibuk banget itu. Untuk dermaga speedbootnya. Ada TV nya di depan. Oh ada musulannya kayak sini. Oh ada musulannya kayak sini. Oh ada musulannya kayak sini. Oh eh. Cepang NOAA oke guys ramdor ditutup guys ramdor dan kampal langsung bergerak saja setelah ramdor ditutup kita meninggalkan pelabuhan panajam jadi dermaga 1 dengan kapal salah satu kapal milik ASDP disini ada KMP Tawes jadi kita berangkat jam 8 lebih 10 menit mas 1 berapa gorengannya mas? 1 nya berapa? 5 ribuan 1 1 ya 1 sekalian tadi saya tes harga gorengan guys ternyata disini harga gorengnya 1 per satunya 5 ribu suasana teluk balikpapan guys jadi disana itu adalah perkotaan balikpapan kalau gak salah dan itu ada kapal-kapal LA City gak tau itu kapal kemana ya mungkin ada yang tau infonya bisa bisa komen ya di bawah jadi di dalam sini itu banyak banget speed speed dan perahu-perahu kecil gini kayaknya ini menjadi transportasi utama disini ya jadi kita sudah memasuki Karyangau guys berarti total perjalanan sekitar 1 jam sih dari Penajam ke Karyangau dan sebaliknya ini depan ada kapal tongkang amput pasir ini dan disebelahnya ada kapal-kapal yang lagi anchor ada Ulin Ferry dari DELU Ulin Ferry dan sebelahnya itu apa itu? Selat Madiura apa ya kayaknya seperti itu sih oke penumpang sudah mulai turun penumpang jadi lalu intas disini tuh tergolong banyak ya untuk kendaraan-kendaraan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati